Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan. Dimana kes cerai rakan artis buatkan Nabil Ahmad mengasabah diri. Kes penceraian melibatkan rakan artis yang kerap dilaporkan kebelakangan ini membuatkan pelawak Nabil Ahmad lebih memberi perhatian terhadap istrinya, Nazirah Ayub. Nabil, 39 tahun, berkata kes rumah tangga yang menjadi bualan pada ketika ini membuka matanya untuk menjadi seorang suami dan bapa yang lebih bertanggung jawab. Bukan itu saja, dia juga kini berasa rajin membantu melakukan kerja-kerja rumah yang pastinya membuat istrinya senang melihat perubahan itu. Saya syukur istri saya di tahap bersabar. Saya pula ambil iktibar dan muah sabar diri mencari tanggung jawab yang sama bekas laksanakan dan kekurangan dalam keluarga saya tak buat. Selama ini, saya ingat tugas saya cari nafkah dan berlagak raja. Tapi sekarang, saya macam lebih beri perhatian kepada istri saya. Dia gembira dengan perubahan saya katanya. Nabil berkongsi perkara itu ketika ditemui pembukaan Jekyll Shah Alam pada pagi Rabu. Dalam pada itu, Nabil juga bersyukur apabila istrinya banyak bersabar dengan karenanya selain menerima kekurangan sepanjang berkahwin. Kata Nabil lagi, dia juga pernah diganggu penyondol dan datang mencoba nasib untuk mendekati dirinya melalui media sosial. Namun, kini semuanya dikawal oleh istrinya. Antara saya dengan dia, istri saya yang banyak bersabar, terima kekurangan dan nasihat, dan menasihati saya. Mesej, cubaan menyondol biasa nasib baik. Bukan saya yang uruskan, dia bagi saya tiktok pun sebab boleh buat duit. Tapi saya tak tahu keadaan dia macam mana, karena dia yang jaga. Masa saya pegang, memang ada ujian-ujian datang nasib baik tak layan, katanya lagi. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Bapak kepada tiga orang cahaya mata itu sudah mendapat bahwa kes penceriaan kini diibaratkan sebagai satu tren yang semakin berleluasa. Dia sebagai Bapak bagaimanapun bimbang sekiranya perkara itu memberi kesan kepada mental dan anak-anak pasangan mereka. Sekarang ini macam dah jadi satu tren boleh rupanya tuntut ini dan itu, tapi sekarang itu lebih banyak kepada pentingkan diri sebab di kita ada anak-anak dan kita boleh fikir masa depan anak-anak sendiri, penderaan mental mereka, macam mana ujarnya. Untuk rekod, Nabil dan Nazira telah mendirikan rumah tangga pada 2011, persangan ini dikaruniakan tiga orang cahaya mata, yaitu Naira Mikaela, Laila Madina, dan Michelle Imani. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.